Hai Assalamualaikum Hai teman-teman hari ini kita akan membuat ungkem ayam ini ada ayam setengah kilogram nah kemudian disini ada lengkuas ini lengkuasnya aku pilih yang mudah nah ini ada jahe gemiri bawang merah bawang putih dan ketumbar untuk kunyit aku teman-teman pakai kunyit bubuk ini kita cuci bersih dan kita blender kemudian bumbu lainnya ada lada disini aku pakai lada ada bubuk kemudian ada kunyit sedikit ya nanti kita akan pakai dan disini ada dua batang seri ada satu batak satu lembar daun pandan kemudian dia nanti kita pakai sedikit baking powder atau baking soda boleh supaya daging ayamnya itu tetap juicy tetap lembut walaupun udah kita ungkep dan udah kita goreng pertama-tama kita kasih jeruk lemon dulu atau jeruk nipis sama ayamnya untuk ayamnya ya kemudian kita masukkan garam secukupnya masukkan juga ladanya lada bubuk kalau pakai lada bulat tadi kita blender sekalian sama bumbu yang lain ya teman-teman kemudian disini disini nggak ada takaran sih teman-teman jadi dipakai secukupnya aja kunyit kunyit bubuk ya nah sekitaran satu sendok teh disini aku masukkan teman-teman kemudian kita masukkan bumbu yang udah kita blender tadi nah seperti ini teman-teman kita kasih air sedikit aja ya jangan terlalu banyak airnya karena kita pinginnya bumbunya itu benar-benar meresap nah ada seri yang sama daun pandan kita pakai kita masukkan aja nah kira-kira segini teman-teman setengah sendok teh aja ya baking soda atau baking powder yang mana aja boleh nah ini kita aduk tangan kayak gini sebentar nah ini airnya jangan terlalu banyak teman-teman karena tapi kita pingin bumbunya itu memang benar-benar terasa kayak gitu ya nah ini kita masak dengan api kecil aja ya teman-teman kecil cenderung sedang nah kalau udah mendidih ini kita balik supaya bumbunya itu merata ke ayamnya ya nah ini teman-teman kalau udah diungkep kayak gini anak-anak juga suka makan walaupun nggak digoreng kayak gitu ya juga enak dimakan karena bumbunya itu memang enak kayak gitu teman-teman nah ini aku akan masak sebentar lagi sampai airnya ini benar-benar mengering ya nah sekarang waktunya kita mau goreng teman-teman karena ayam ungkepnya itu udah kering itu apa namanya airnya ya jadi udah bisa kita goreng kayak gini teman-teman nah ini walaupun udah kita goreng dia tetap dagingnya itu tetap juicy kayak gitu teman-teman tetap lembut kayak ayam di restoran atau ayam di ayam restoran ayam penyet kayak gitu ya mereka itu walaupun udah digoreng ayamnya itu tetap juicy lembut kayak gitu nah seperti inilah teman-teman resep ayam ungkep dari dapur lezat kakak isal semoga teman-teman suka selamat mencoba dan terima kasih yang sudah menonton assalamualaikum selamat menikmati